Gunakan 10 sampai 15 puntung rokok yang masih tersisa tembakaunya. Kemudian lanjut sedu dengan air panas, aduk dan dinginkan atau diamkan. Setelah dingin, aduk dan masukkan ke alat sprayer kapasitas 2 literan penyemprotan sambil disaring. Berikan campuran air bersih hingga memenuhi 2 literan alat semprot. Tutup dan kocok kembali sebelum pengaplikasi. Semprotkan pada tanaman di pagi atau sore hari. Saran pengaplikasian 1 minggu 2 kali bisa coba digunakan. Sasaran utamanya adalah kutu-kutuan seperti trips, kutu kebul, api, tungau, walang sangit, dan ulat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.